Selamat sore pada teman-teman yang terhormat, selamat datang dalam peselamat bantiknya Eftos Tika Juwadol Gua lagi di Tarakan, akhirnya gua sampai di Kalimantan Utara Jadi ini kota Tarakan dan kali ini juga gua mau ke satu tempat, nambah tempatnya itu warung teras Tarakan Apabila di sana ada menu yang enak banget Gua lagi ada di depan pintu makhluknya hutan mangrove dan bekantan Jadi di sini itu ada hutan mangrove, di dalamnya itu ada bekantan Buat kalian yang gak tau bekantan, bekantan itu adalah sejenis Tapi hidungnya agak menjuntai, jadi kayak dufan-dufan gitu loh Apa tau kita nambah bekantan, yang lagi Wih, 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 wih Jadi guys, kalian lihat ini Di sebelah kanan gua ada hutan bakau, di sini gua juga hutan bakau Sekarang di sini ada setan Belakang gua ada orang-orang Duh bekantan Jadi di sini kita bakalan nyari bekantan Gua sangat excited guys Kalau gua pribadi belum pernah lihat bekantan Oh iya, satu informasi Jadi bekantan itu adalah hewan endemik Kalimantan Jadi cuma ada di Kalimantan, di seluruh dunia itu gak ada Dia aslinya di Kalimantan Itu sebelah kanan gua ada ikan tempakul Jadi di sini tuh banyak banget guys Jadi bukan cuma bekantan, ada juga tempakul Ini tempakul Jadi bekantannya itu biasanya di dalam beberapa kelompok Seperti ini Jadi dia biasanya beberapa kelompok Dan yang tadi lagi Itu adalah kepala kelompoknya Jadi kayaknya ini siapa hidup paling besar, dia yang paling kuat Yang paling ganteng Yo guys, nuh Kita udah keluar lihat kekantannya Gua udah capek banget Kita istirahat, habis itu kita makan Oh ini, yuk Yo guys, balik lagi Ya gua lagi ada di kota Tarakan, Kalimantan Utara Tepatnya di depan restoran Restoran sih, warung teras Tarakan Nah guys, kabarnya di warung teras Tarakan ini Ada menu kepiting Kalau kita bicara tentang Tarakan Pasti gak jauh banget dari yang namanya kepiting Napas banget di warung teras Tarakan ini Ada menu kepiting yang pedes banget Pake cabai sampai 200 Kepiting pedes Hmm Kepiting pedes Ya mudah-mudahan itu pedesnya enak Gua penasaran, kalian pasti juga penasaran banget Kita langsung aja ke dalam Gua gak makan kepiting aja Gua bakal banyak makan menu yang lainnya Lu penasaran, kita langsung aja ke dalam Nah ini nih yang bikin gua penasaran banget Namanya Udang Rambutan Tapi ini sih sebenernya Daging udang Yang masih fresh Dicincang Terus dijadiin kayak bakwan gitu loh Nah lalu Dibalut pake mie sejenis soun gitu lah ya Terus digoreng deh Makanya jadinya kayak rambutan Namanya udang rambutan Nah ini namanya kepiting soka guys Kepiting soka guys Kepiting soka tepung Yang digoreng Tapi rasanya jangan salah Enak kuri krispirengnya Nangenin deh pokoknya Ini guys Menu andalan dari warung teras tarakan Namanya kepiting halilintar Jadi ini pada dasarnya kepiting bakau Yang dimasak pake cabai asli dayak Enak banget Kalian bisa liat tuh Merah Wow Oke guys Nih gua udah nyampe di warung teras tarakan Gokil Ini tuh tempatnya tuh Pas lu masuk Lu bakalan liat foto-foto Para-para pejabat Foto-foto presiden kita Wah gokil Ini tempatnya banget Ini terkenal banget di tarakan Nah guys Jadi disini tuh banyak banget menu-menunya Nah ini ada kerang kapah Wow Mantap Ini ada seafood hot plate Woi banyak banget Gila Ini bener-bener menu serba seafood Ini juga ada kepiting ramutan Terus kepiting soka balado Ada cumi juga Ini cuminya gede banget Gila Terus ada buncis telur asin Nah Yang paling top disini tuh katanya Ada menu Kepiting Halilintar Bener banget ini dia Kepiting Halilintar Oke Ini katanya Kepiting pake cabai dayak Karena ini di Kalimantan Ini dipake cabai dayak Yang kabarnya 3 kali lipat lebih pedas Daripada cabai rawit biasa Siapa sih yang ngiler nih Tuh keren piji cabainya Tuh aroma cabai banget Tuh gua udah gak sabar Gua udah lapar banget Ya abis gak lama-lama kita langsung makan aja Tapi sebelum makan kita baca dua dulu Baca dua dimulai Amin Gua mau ngambil nasinya dulu Gua mau mulai dari kepiting soka nya dulu Soalnya di Tarakan itu terkenal banget sama kepiting soka nya Nih guys Ini kepiting soka itu Buat kalian yang belum tau Kepiting soka itu adalah kepiting Kepiting soka ini dari laut Tapi, tapi Yang uniknya itu Kita makan kepitingnya itu Sama kulit-kulitnya Jadi biar lebih crispy Jadi kulitnya itu lunak Tuh 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 Masak Itu sangat lain Gua pertama kali makan kepiting soka Dan ini gak enak qui Dan gua bakalan ngerasain lembutnya Cangkang dari kepitingnya itu Burih dari bumbunya Dan ini gua rasa Siapa aja bikin makan, enjoy makannya Sekarang gua mau coba Kepiting soka yang Balado Nih Tuh Gua merasa dalam mimpi coy Gua dari dulu pengen banget makan keputin soka Dan akhirnya bisa kesampean Enak banget Kalian buru-buru ketarakan nih Cobain warung teras tarakan Tadi ini baladonya Lebih cenderung ke manis Tapi manis-manis gurih gitu loh Kepitinnya tetap empuk Empuk banget Tapi ada masyarakat Tetap tekstur crispy-nya Wow Dan selanjutnya Gua mau nyobain Udang rambutan Jadi ini kenapa namanya udang rambutan Soalnya ini udang yang kayaknya Udah dihancurin Udah digoreng tepung gitu Terus dikasih Tepungnya lagi Gua gak tau apa ini Tapi bentuknya kayak rambutan Makanya namanya rambutan Bismillahirrahmanirrahim Guys Gua bersyukur Gua bisa nyobain Udang seenak ini Santusan Rame banget Para pejabat-pejabat akan disini Nah selanjutnya Gua mau nyoba kerang kapal Masak saus pedas Nih kalian yang seruput duluan Mancap Kerangnya itu Dalam itu gak alot Lembut banget Gurih Ada pedasnya Disini strongnya itu Bawang putihnya Ini enak banget Bismillahirrahim Wow Nah sekarang gua mau nyobain Cuminya Guys Ini cumi Kayaknya cumi goreng tepung Gede banget Oh gede banget Kita langsung tuangin cabainya Wow Ini guys Cumi goreng tepungnya Wuh Bulu gigit Mantap Bismillahirrahim Cuminya gak alot Dan ini cuminya digoreng bentar doang Jadi masih enyal Dan empuk Terus dipakaiin tepung Di atasnya Dan itu gurih banget Terus dituangin Saus asam manis ini Jadi lebih mantap Gua gak bohong Ini putih Seger lagi Seger banget Untuk sayuran favorit disini Adalah Buncis telur asin Ini buncis Dibalur Pake saus telur asin Terus digoreng lagi Pake saus telur asin Yang ditepungin Ini guys Coba Bismillahirrahim Seger parah Dia pas goreng buncisnya Itu gak terlalu lama Jadi gak terlalu benek Tetap ada tekstur Juicy-nya Airnya itu tetap ada Wah Terus Ada juga tekstur telur asin Jadi lebih mantap Ini asin gurinya Itu dari telur asin Pokoknya kalian harus cobain ini Kaya nasi Soka Darah Lagi Cumi Guys Sekali hak besar Guys Mantap Bismillahirrahim Ini yang juara Kepetin Sokanya sih Enak banget Gua langsung jatuh cinta Sama Kepetin Sokanya Terus sekarang juga ada Seafood hot plate Jadi seafood hot plate ini Ada daging ikan Ada udangnya juga Terus kayaknya Sausnya rada manis gitu loh Yes Kita lihat isi dalam dari udang Rabutan ini Ini dalamnya itu daging udang yang udah dicincang kayaknya Sudah dihalusin Ini mantap gurih Nah guys Ini informasi buat kalian Kepiting kalilintar ini Pakai cabai asli dayak Cabainya tuh kayak cabai rawit ujok Tapi katanya lebih pedas Dia kali lipat lebih pedas Jadi kita buktikan Guys Dagingnya Wuh Dagingnya tuh gede Dan disini bumbunya tuh bumbu asli Bikinan sendiri Racikan sendiri Enggak kaleng-kaleng bahannya Ini kayak bumbu Sos padang Cuman agak pedas ya Pedas coy Asin Bawang-bumbunya berasa Bawang-bawangnya berasa Bumbunya berasa Mantap sih ini Buat awal-awal belum pedas banget Tapi gak tau di akhirnya Lanjut makan dulu Coy kalian harus coba coy ini Kalian cari tiket ke Tarakan sekarang Dateng ke teras Tarakan Warung teras Tarakan ini Itu saran gua Cobain kepiting Halilintar Gua mau coba bagian capitnya Gua pakai entang Serusnya ini bagian terenak ini Tuh Oh my god Guys Tidak jiwa Bismillahirrahmanirrahim Jadi buat informasi kalian aja Menentukan kepiting itu segar apa enggak Makan di bagian capitnya Kalau masih empuk Dan ada tekstur kenyalnya Itu pasti segar Ini segar banget Ini pedas ya Sekarang kita coba Ke nasi Ini sambalnya Tapi ini pedasnya pedas enak loh Bukan pedas yang cuma rawit doang Bukan pedas pahit-pahit gitu Ini pedas yang kayak bumbu Kayak rempah Satu porsi ini Total berapa cabai dimasukin 200 biji ada apa ya 200 biji Duh kata yang punya nih Ini sekitar 200 biji Dalam satu sidangan 200 biji coy Ini bagian telur ikannya Eh telur ikan Telur sepitingnya Oh ini telur sepitingnya Yang warna-warna orangnya Ini buat kalian buru gigit sekarang Gigit Mantap Telur kepitingnya itu enak Burih Ada tekstur-tekstur Kayak telur-telur gitu loh Yang pecah-pecah Kalau di mulut Sekarang mau mencoba bagian perutnya Jadi denger nih suara kerenyesnya Bisa ngamrim Hmm Bagilah Jangan sampai ada daging yang sia-sia Guys Kita cucul pakai sausnya Ayo makan Medan Jadi ini jenis kepiting bakau Gede banget Ini enak parah 9 rib Jadi ini belinya per ekor guys Gue masukin 3 ekor Telur sepitingnya Sayangnya tuh nggak dimakan Wah padahal juga ya Lanjut makannya Ini adalah rugi Ini guys terakhir guys Capitannya Nah ini yang terakhir Paling the best nih kayaknya Jadi kenikmatan itu ada di terakhirnya Nah guys Gue udah kelar makan Tapi gue lupa gue mesen dessert juga Nah jadi ini pas banget Setelah makan yang gurih-gurih Mulut kita asin-asin Terus dinetralisir Pakai kesegaran dari dessertnya Warung teras Tarakan Mata pancing Yes Jadi ini gue mesen Es teras Sama es TGL Es teh goyang lidah Namanya susah banget ya Jadi kita coba langsung Setelah makan yang pedes-pedes Yang gurih-guri Dung Bismillahirrahmanirrahim Dalam itu ada lecit Ada kacang merah Terus manis Ada jelinya juga Dipakein susu Sirup Tapi yang bikin bedanya itu Dia pake kacang merah loh Kacang merahnya ini manis Yang ngebeda ini banget Sekarang gue mau nyobain yang Es teh goyang lidah Yaudah Coba saja Abis lemon rim Ini yang beda Yang mungkin beda itu Pas digulam merahnya itu Seger abis Banget Nah jadi gue dikasih sama orangnya Lagi es Matak ranjang Nah abis makan gue disugi minuman-minuman Gue mesennya cuma dua Tapi dikasih bawah nunggu satu Matak manjing Yes Thank you banget mas Oke Mudah-mudahan setelah minum ini Gue gak jadi matak ranjang ya Namanya serem banget Langsung coba Ini ada biji selasi Antara ada koko Sama sirup Oke sih Oke Gue mau enjoy minuman gue dulu Gue akhirnya video ini Jangan lupa like, comment, dan subscribe Dan jangan lupa juga dateng ke restoran Warung Teras Tarakan Selamatnya ada di bawah Dekat banget sama bandara Jangan lupa like, comment, dan subscribe See you in the next video guys Bye Salam anakos Ops Sini aja Sub indo by broth3rmax